Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore dokter Tono Ada segmen baru nih Yang kita atas permintaan para pasien yang melalui instagram Juga ada di facebook dan melalui WA Untuk menjawab pertanyaan Jadi saya bikin segmen dokter Tono menjawab Nah kita bahas satu-satu pertanyaan Ini ada satu pertanyaan dari Nyonya SL Dari Pekanbaru Beliau umurnya 37 tahun Sudah 9 tahun menikah Dan ingin program kehamilan ke Bandung Karena belum hamil Pertanyaannya apa? Dok kapan? Disitunya panjang ya Kapan saya dan bagaimana kalau mau program kehamilan di Bandung? Nah ini pertanyaannya sederhana tapi jawabannya susah gitu ya Mari kita jawab ya Jadi ketika Anda ada sulit hamil atau infertilitas Infertilitas itu kan setahun hubungan suami istri teratur tidak hamil Itu disebut infertilitas Dan sudah diobati Nah ibu SL ini sudah diobati Bahkan pernah dioperasi Katanya Tapi operasinya Bukan karena kandungan Dia operasi usus buntu Sampai saat ini Belum hamil Nah dia ingin tahu Karena sudah berkali-kali berobat Baik di dalam Maupun pernah ke negeri sebelah Belum hamil juga Dia memutuskan Ingin program dihamil di Bandung Nah kapan dan bagaimana Kalau mau promil Pertama yang harus disiapkan oleh Anda Ada dua segmen yang atau dua Karakter Yang ingin program kehamilan Atau ingin punya anak kena infertilitas Satu adalah Yang baru Dua adalah yang seperti Ibu SL ini Sudah berkali-kali dan mempunyai data Nah kapan katanya bertanya Mau kesini Saya Bisa melakukan dulu Konsultasi online Ini kalau waktunya ada ya Ada melalui Namanya Konsulin Datanya dikirim dulu Ya udah ada beberapa Dari yang jauh nih ya Yang dari yang jauh Kemudian data itu Akan dianalisis Oleh kami Silahkan hubungi nanti Ada perawat Dan lain sebagainya Untuk mempersiapkan Karena Anda dari Pekan baru jauh Jadi harus efisien Datang ke Bandung Apa yang Anda harus Persiapkan Ini untuk semua lah Mau dari Pekan baru Mau dari Apa Luar Jawa Mau dari Dalam Jawa Mau dari Dalam kota Luar kota Ketika Ketika akan datang Dan konsultasi Ke dokter yang baru Dan punya Anda data Apa saja Data apa saja Misalnya pernah Periksa hormonal Pernah HSG Pernah juga Apa namanya Laparaskopi Tahunya Kalau ada Semua dibawa data itu Sekecil apapun Dikumpulkan dulu Dan dibawa Karena itu akan Diverifikasi oleh kita Hasil HSG Misalnya Jangan dilihat Lembarannya saja Atau di foto Di handphone Bawalah Hasilnya Kalau ada Hasil Ronsennya Karena kita akan Menilai Akan menilai Membaca lagi Bagaimana Hasil dari HSG tersebut Gitu ya Kita akan baca lagi Hasil-hasil HSG Silahkan Pokoknya Semua data Pernah periksa Apalagi Pernah periksa hormonal Pernah diperiksa darah Semua dibawa Ketika datang Ketika datang Nanti akan ditentukan Hari keberapa Anda harus datang Yang terbaik Untuk periksa Bagaimana Kesuburannya Ada dua Kalau di tempat kami Pertama Bisa sedang haid Hari kedua Ketiga Karena disitu adalah Keadaan basal Atau disebut Keadaan basal Itu adalah Hormon-hormonnya Sedang Dalam keadaan basal Sehingga pada hari Itu juga bisa kita periksa Kalau diperlukan Kita bisa WSG Dalam keadaan haid Seperti apa Rahim Atau Hari ke Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Bisa Itu ideal Itu ideal Hari kedua Ketiga Hari sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Itu ideal Melihat Karena ada yang kita lihat Walaupun di hari lain juga bisa Kita akan melihat Berdasarkan trackingnya Siklus haid Tetapi lebih baik Disitu Kenapa Karena apabila diperlukan Pemeriksaan Memenuhi syarat Misalnya Tiba-tiba Mau periksa hormonal Ya Karena keguguran Berulang Oh saya ingin tahu Kadar hormonnya Misalnya FSH-nya lah Tinggi Atau pada PCOS Bisa Hari kedua Ketiga Bisa pada hari ke Sembilan Sepuluh Oh saya lihat AMH-nya Telurnya Nggak bagus Lihat AMH-nya bisa Kapanpun bisa Ya Tapi ini kan Cari yang terbaik Yang terbaik Di dua periode itu Karena kita akan Investigasi Ya Anda akan Investigasi Untuk menentukan Untuk mendiagnosis Penyebabnya Jadi kalau ada data Yang sebelumnya itu ada Jangan nggak dibawa Harus dibawa Nah Apa yang akan dilakukan Di klinik Kami di Bandung Ya Promil Pertama yang Anda harus Siapkan adalah Saya akan bertanya Haidmu Itu nomor satu tuh Nikahnya berapa tahun Apakah ini nikah pertama Atau kedua Itu harus terus terang loh Banyak juga yang tidak terus terang Apakah suami Anda Sudah pernah punya anak Kalau nikah kedua ya Atau belum Apakah ada hasil sperma Karena itu paling mudah Ya spermanya ada Atau tidak Atau Anda sudah di HSG Atau tidak Dari anamnesa itu Akan ditanya nanti Haid Anda teratur atau tidak Itu pasti Perhatikan Anda harus tracking Ingat-ingat Tiga bulan terakhir Haidnya hari keberapa aja Misalnya tanggalnya Sudah disebut ya Oh Selama haidnya ini Saya lebih dari Tiga puluh lima hari Atau Oh dua puluh delapan hari Oh saya teratur Dua puluh delapan hari Sampai tiga puluh hari Karena itu sangat bermakna Buat kita Dan tentukan Kapan Anda haid terakhir Apakah haidnya nyeri Apakah haidnya teratur atau tidak Nyeri atau tidak Dan ada keluhan lain Banyaknya haid Normal atau berlebih Itu akan membuat kita Mendiagnosis Kemudian Apakah ada Berapa bersaudara Anda Apakah ada Ibu bapak yang diabetes Ada keturunan penyakit Diabetes Atau tiroid Ya itu harus dipersiapkan Nah tiroid ini Seorang banyak orang berjilbab Banyak berjilbab Jadi kita gak bisa lihat Lehernya Beda dengan yang Gak berjilbab Selalu saya ketika datang Saya lihat lehernya Oh lehernya normal gak Ini ada yang Gondok atau Kelenjar gondoknya Membesar Gak ketahuan Karena di jilbab Melakukan bayi tabung Ternyata gak bilang Apapun yang terjadi Pada diri Anda Bilang terus terang Karena kita akan Menginvestigasi Lebih lanjut Dari kelainan tersebut Nah itu Ya Jadi haidnya Diperhatikan Kalau misalnya Sperma pernah diperiksa Dibawa dan Diperlihatkan Nanti hasilnya Ya tentu kita Akan verifikasi Apakah Ini dilakukan Di klinik mana Valid atau tidak Kemudian apakah Perlu diulang Karena banyak Pemeriksaannya Gak perlu kita ulang lagi Dan ini akan Membuat cepat Dan juga Mengurangi biaya Karena setelah Wancara dan melihat Data-data yang Tersedia Kita akan Lebih tajam Melakukan diagnosis Atau melakukan Pemeriksaan Kita akan mencari Nah Pada hari kedua Dan kelima ini Anda akan Dilihat Setelah Anamnesis Riwayat Kemudian Riwayat pengobatan Udah diberikan Obat apa saja Dicatat Kalau misalnya Pernah bayi tabung Dimana Dosisnya Berapa Berapa embryo Yang didapat Kalau ada bukunya Bawa 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 Ya Anda kan pernah Katanya ke Apa namanya Ke Malaysia Ke Malaka Ya Nah itu dibawa Hasilnya Ya Bu SL Pernah ke Malaka Bawa Nah Dibawa Karena kita akan Verifikasi dari situ Mungkin kita tidak perlu Memerlukan Pemeriksaan lain Karena datanya sudah Tersedia banyak Gitu ya Nah Oleh karena itu Data apapun Sangat Penting Anda bawa Apalagi Yang penting Setelah data Anda akan Lakukan Pemeriksaan Oleh kita Verifikasi data Tanya jawab Tanya jawab Kemudian Saya lakukan Pemeriksaan Apa USG USG Transvaginal Persiapannya apa Kandung kencing Harus kosong Jadi ketika akan masuk Itu jangan Membuang waktu Kencing dulu Ya ya Misalnya anda Entrian Udah disitu Kencing dulu Karena kita akan Periksa secara Detil Ingat Periksa secara Detil Kalau misalnya Hari kedua ketiga Kita akan melihat Sadangan ovarium Di indung telurnya Pertama Rahim dulu Dilihat Apakah ada Mium Adakah Adenomiosis Apakah Endometriumnya Baik Ada trilaminer Kalau misalnya Hari ke 10 11 12 13 Bisa lihat Waktu Haid Apakah Apakah ada Polip Apakah ada Itu akan Ketahuan semua Hampir pasti 99% Akan terdeteksi Ada Walaupun 1 cm Kelihatan Jadi akan kelihatan Itu dengan cepat Mungkin hitungan menit 2 menit 3 menit Udah selesai Kita periksa Kita udah biasa Melihat Bagaimana rahim yang normal Bagaimana Kalau ada kelainan Bagaimana Kalau ada Adenomiosis Ketika ada kelainan Mungkin pemeriksaan Akan lebih lambat Kita melihat Misalnya ada Endometriosis Ada Adenomiosis Kita perhatikan Ada perlekatan Nggak Ketika ada Bumbung Yang seperti Apa Di USG itu Seperti Ipoehoi Kita akan lihat Apakah ini Hidrosalping Atau bukan Nah Data Anda yang Dibawa Akan diverifikasi Dengan Kita lakukan Pemeriksaan Kita goyang Misalnya Apakah ada Perlekatan Kita Tekan Sliding sign Pada USG Dilihat Dilihat Kemudian Dilihat Berapa Cadangan Ovariumnya Berapa Indung telurnya Antral Follicle Cone Jadi akan Pada hari kedua Ketiga Kita bisa menghitung Oh sel telur Anda Ini ada 15 Berarti Polikistik Oh sel telur Anda Ini ada Cuman 3 Aduh Berarti ini Puresponder AMH nya Kemungkinan Oh satu lagi Yang lupa Untuk semua Pasien Yang akan Periksa Ke Bandung Terutama Dari luar kota Sebaiknya Anda periksa AMH aja Buat saya sih Periksa AMH Bisa kapan saja Di tempat Anda Di Laboratorium Laboratorium Di kota Anda Pasti ada Periksa AMH Sehingga kita Tidak menunggu lagi Saya bisa langsung Itu AMH itu Penting sekali Buat saya Untuk satu Melihat Data awal Kemudian Mengkonfirmasi Dengan USG Transvagina Kalau gak ada Ya kita Menggunakan Cuman Antral Follicle cone Aja tadi Jadi aku Akan Lihat itu Berapa sel telur Anda Yang kemungkinan Kalau misalnya Harus bayi tabung Kalau misalnya Harus inseminasi Kita juga tahu Akan berapa telur Yang akan kita dapat Kalau misalnya Mau promil Normal Dikasih obat Apakah telurnya Baik atau tidak Itu kalau hari kedua Ketiga Hari ke sepuluh Apakah pertumbuhan Telurnya normal Ada telur yang 12 mili Sampai 15 mili Sampai 16 mili Ada gak disitu Kalau siklusnya 28 hari Tergantung juga Siklusnya Jadi apa yang Ada keluhan Apa yang didapat Kita akan Sinkronisasi Dengan Apa yang terjadi Pada hari Haid Anda Ya jelas ya Jelas Nah Ketika Anda Akan misalnya Misalnya ya Ini Wah saya memang Memutuskan untuk Bayi tabung Karena dikirim oleh Dokter dari sana Nah seperti Ibu SL ini Ibu SL ini Dikirim oleh Dokter sahabat saya Memang Dia di Veto maternal Gitu ya Dia kirim Apa namanya Dokternya juga pernah Telepon ke saya Saya mau kirim pasien Gitu Makanya Saya tahu Kemudian Bertanya kepada Di Kebetulan ini Saya ambil dari Instagram ya Dari Instagram Ada salah satu DM yang Ke saya Ini Nah ini Ibu SL Saya belum pernah Ketemu Juga belum Apa namanya Saya buka Punya Anda ini Karena dikunci Gitu kan Instagramnya Saya belum tahu Wajahnya Dan lain sebagainya Nah seperti itulah Persiapannya Nah ketika disini Anda harus pastikan Anda langsung Stay Disini untuk Misalnya Bayi tabung Atau hanya Kita klarifikasi Dari atau Second opinion Dari diagnostik Yang ada Dan ingat Kalau kita Khususnya Saya ya Kalau harus Melakukan Operasi Laparaskopi Itu boleh Melakukan Second opinion Dimanapun Ketika kita Fonis ini Harus operasi Harus apa Itu boleh Dilakukan Dimana saja Hampir setiap Pasien Saya katakan Demikian Tidak usah Memang Harus saya Memang Karena ada Dasar Diagnosisnya Diagnosisnya Gini Tindakannya Akan seperti Ini Dilakukannya Begini Anda mau Dilakukan Disini Ini Ini Konsekuensinya Misalnya Ada Antrian Ada Waiting List Atau Anda Mau di Mana Mau di Jakarta Mau di Manapun Atau di Oh kalau bisa Di tempat kota Anda Saya kembalikan lagi Oh di dokter sana Anda bisa Anda bisa Periksa di sana Misalnya Operasi Mio besar Oh gak apa-apa Operasi di sana Saya akan balik Membuat surat Kepada Teman Sejawat Misalnya Karena lah Di Sukabumi Ada teman Sejawat Yang ahli Fertility Saya akan kirim Di Bogor Ada juga Sejawat saya Di Pekanbaru Ada teman Saya di sana Jadi bisa Kirim kembali Ini pendapat Saya begini Jadi Jangan Khawatir Jangan Sungkan Sekarang ini Second opinion Bahkan Dianjurkan Kalau datang ke saya Silahkan aja Mau periksa lagi Di tempat lain Untuk membandingkan Karena Masanya sekarang Itu second opinion Kalau dulu kan Enggak Enggak zaman Jadi selalu Ditawarkan Untuk opini lain Karena Belum tentu Opininya sama Ya Belum tentu Opininya sama Kan kita ingin Memberikan yang terbaik Untuk Anda Dan Anda pun Ingin hasil Yang terbaik Jadi Seperti itulah Persiapannya Coba Anda Siapkan dulu Data-datanya Tadi Haidnya Catat Kemudian Yang tercecer Data-data Kumpulkan Di dalam File Berdasarkan Tanggal Sehingga Saya memudahkan Oh Ini jalannya Dan bagi yang Sedang Promil Dan sedang Pemeriksaan Jangan Dibuang Itu Semua data Itu Sangat Berguna Dan Satu lagi Sering Ketika Anda Sudah Dioperasi Saya tanya Ada gak Hasil Operasinya Pemeriksaan Patologi Ada gak Itu banyak Loh yang gak Punya Itu adalah Sertifikat Anda Harus Dibawa Ketika Anda Akan ke Bandung Pernah dioperasi Misalnya Kandungan Belum ada Data itu Tanya lagi Ke dokternya Dok saya mau Ke Bandung Atau mau Ke Jakarta Jadi Terus terang Karena tidak Tidak Saya Di samping saya Ada teman-teman saya Bisa konsul Atau bisa Periksa barang Kalau ada Sesuatu Yang perlu Klarifikasi Jadi persiapan Terutama yang Habis operasi Jangan lupa Kalau ada foto Waktu operasinya Apalagi kalau Laparaskopi Laparaskopi itu Datanya lengkap banget Bahkan rekamannya Kadang-kadang ada Dan itu perlu Saya Sangat perlu Kemungkinan Kita tidak usah Ngapain lagi Tinggal eksekusi Jadi Mengirit Waktu Mengirit Biaya Dan juga Mengirit Uang Tentunya Jadi Anda Tidak lama-lama Di sini Oh Sudah saya Eksekusi ini Kita Kalau perlu diskusi Kita biasanya Ada tim kan Kita juga tim Fertility Baik di Hasan Sadikin Maupun di Bandung Fertility Center Tujuannya adalah Semua adalah Untuk Kepentingan Anda Dan juga Reputasi saya Tentunya kan Reputasi Bandung Bandung juga Gitu kan Nah Bagaimana Untuk Supaya Ini lebih efisien Tidak Membebani Terlalu tinggi Karena sekarang Apalagi sekarang Masa pandemi Boleh Anda tinggal Telepon Ke Klinik Kemudian Bisa Konsulin Konsulin itu Ada Satu Sistem Yang untuk Konsultasi Online Demikianlah Ibu SL Dan juga Mungkin ini Untuk Ibu-ibu lain Yang dari kota lain Karena pertanyaan ini Banyak Sehingga Tidak diulang-ulang Apabila Ingin Promil Menurut saya Dimanapun Seperti itu Ya Agar Semua itu Efisien 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 Dengan Keberhasilan Yang tinggi Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda Ikuti Dokter Tono Menjawab Pada Pertanyaan-pertanyaan Yang lain Mungkin Ini Dialami Anda Sehingga Ketika Pertanyaannya Sama Saya tidak Jawab Berulang Terima kasih Salam Reproduksi Sehat Pertanyaan-pertanyaan 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 Pertanyaan-pertanyaan